Halo teman-teman, selamat pagi, selamat beraktifitas Pagi hari ini, alhamdulillah Semalam di gulur hujan sangat deras Kemarin cuma rintik-rintik saja Dan di pagi hari ini teman-teman, saya akan lakukan penyemprotan pada tanah Tanah di tajuk ataupun di bawah tanaman kakao Jadi kenapa saya lakukan penyemprotan pada tanah Yaitu saya juga sudah lama ya teman-teman ya Tidak melakukan pemberian mikroba kepada tanaman kita Jadi pemberian mikroba itu kita melalui tanah teman-teman Bagaimana tekniknya dan saya memakai mikroba apa Lanjut Oke teman-teman ya Saya memakai mikroba, disini ada tabumi Tidak ada merknya lagi teman-teman Sebenarnya sudah ada Kemarin saya ditelepon teman Cuma saya belum sempat ngambil Ini sudah ditulisin aja ya Nutrisi top 10 Disini banyak mikroba Ada trichoderma, basilus, banyak banget ya Jadi untuk top 10 ini Kita bisa beri di 150-200 mili ataupun cc Di setiap satu tank ukuran 16 liter Ini kemasan 160 ya Satu Ini saya tidak penuhin Cuma 102 Saya beri kurang lebih di 200 mili ataupun 200 cc Dalam setiap satu tank Karena ini untuk penyemprotan pada tanah Agar mikroba itu cepat berkembang Kemudian teman-teman jangan lupa Ini top 10-nya Kupuk yang menurut saya memang dahsyat ya Tetap belum ada mereknya Ini untuk penyemprotan tanaman perkebunan Bisa menggunakan 100 mili per satu tanki 16 liter Tapi ketika teman-teman ingin menggunakan Di tanaman sayur, jagung, dan tanaman lembut Bukan tanaman perkebunan atau tanaman keras ya Itu bisa menggunakan 50 mili dalam satu tanki Teman-teman kalau mau lakukan penyemprotan pada tanaman jagung Males ya Butuh dua kali aja penyemprotan Di usia 12 HST dan usia 35 HST Tapi dosisnya harus 200 mili teman-teman ya Dalam satu tank Itu kalau males teman-teman Tapi hasilnya alhamdulillah teman-teman ya Coba teman-teman lihat nih Sangat kental Ini saya beri kurang lebih di 100 mili Ataupun 100 cc Lihat Kental sekali seperti jeli ini Oke setelah itu baru kita aduk teman-teman Jadi saya tidak menggunakan Insek ataupun perkat Karena saya akan lakukan untuk di tanah Penyemprotan di tanah Sekarang ada beberapa kali aplikasi Cuma tidak rutin teman-teman Mulai saya rutin di tanaman jagung Alhamdulillah jagungnya juga mantap-mantap Teman-teman Kita mulai lakukan penyemprotan pada tanahnya Batang Cabang Sampai Sempray juga tidak apa-apa Tapi ingat ya Jangan sampai Ada bunganya Kalau ada bunganya seperti ini Hati-hati Ini teman-teman ya Jadi lakukan itu minimal satu bulan sekali Tidak apa-apa Mikroban ini sangat dibutuhkan Bagi tanaman ya Untuk mencegah Datangnya virus Ataupun penyakit Ini kan tidak ada bunganya nih Kita spray ini Tidak apa-apa Usahakan tanahnya Lembab teman-teman ya Habis hujan Ketika kita lakukan penyemprotan di Bawah tajuk tanaman kakaunya Ruang lingkup Minimal 50 cm Kita spray Sulaman yang kecil-kecil nih bos Cuacanya mulai panas lagi Yang buah batangnya besar-besar Dan sudah mulai ada buah Ini akan saya pelihara buahnya Tapi kalau pohon kecil Walaupun untuk ada bunga Tetap saya spray bos Tetap saya aborsi Tidak saya buahkan Karena memang belum cukup umur Ada juga umurnya memang sudah tua Cuma batangnya kecil Itu tetap Tidak berani saya buahkan Sayang Sayang batangnya Belum siap dia Contoh seperti ini Ini tetap saya buahkan Bunganya Batangnya sudah kuat Buahkan juga Tidak terlalu banyak Mungkin sekitar Tiga sampai lima buah Tergantung melihat kondisi Buahnya di mana dia nanti Kalau di cabang terlalu banyak Tetap saya aborsi Bersi Itu Alhamdulillah Semenjak saya menggunakan pupuk ini Tanaman saya terlihat Daunnya juga Bercahaya Seperti saya Oke teman-teman ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat Tadi kita lakukan Aplikasi penyemprotan mikroba Pada tanah Ataupun di bawah Tajuk tanaman kakau Usia 15 bulan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Saya akhiri Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemarin saya pangkas lagi Satu, dua, tiga, empat Saya sisakan empat Rata-rata tiga dan empat Dia terlihat masih longgar teman-teman Terang Tapi gak apa-apa Nanti ketika dia usia tiga tahun Teman-teman nanti Gak sayang Ketika pemangkasan Dan buahnya lebih fokus Dan mulai longgar kan Banyak petani yang Ngasih saran Om Ngapain di Pangkas sayang Terlihat kurus Kita gak mau Teman-teman ya Untuk kakau ini Gemuk-gemuk Saya paling gak suka Kalau cuman mau gemukin mah Gampang Gampang banget Cuman dia tahan gak Dengan serangan Penyakit nantinya Gitu Saya usahakan Penekanan Perawatan Semaksimal mungkin Jangan menggunakan kimia Terus-menerus Sesekali kita Gunakan organik Jadi intinya Semi-organik Diimbangi ya Organik oke Kimia juga oke Gitu Ini klon BB Jangkung Terlihat kurus Tapi kalau yang MCC Dia lebih Pendek Semi-organik